Intro Cinego Pilpon, Serling, 16 Agustus 2021, jam 15, 16 menit Waktu Nusa Wagan Barat High 1.3868 dan Low 1.3837 Running price sekarang berada di 1.3861 Pagi ini kita sempat meng-share kepada Anda semua Untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.3840 ataupun 1.3855 Dan itu arealnya sudah kena Karena Low sampai saat ini 1.3837 saat saya merekam ya Jadi kita akan lihat dulu apakah ini sudah mencapai targetnya Atau akan kita cancel atau bahkan men-switch strategy Karena 1.3860 berarti kurang lebih hanya atau baru terpaut 5 poin saja ya TP pertama kita 1.3900 dan juga 1.3965 Kemudian kalau misalkan ingat kemarin Saya sempat memberikan tanda notifikasi ataupun waspada Karena yang saya khawatirkan adalah terkait dengan head and shoulder Kita akan lihat dari sisi weeklynya apakah itu berhasil atau tidak Karena sebelumnya di minggu lalu hari Jumat lebih tepatnya Itu sudah sempat nempel 1.3790 Yang mana kalau kita perhatikan dengan adanya rebound di malam hari sampai sesi penutupan Amerika Bahkan ini langsung ditutup dengan doji candle Dan ini adalah dragonfly doji sebetulnya Tapi kalau misalkan dilihat lebih seksama Saya bisa saja menyimpulkan inilah hammer Dan itu berarti tandanya akan terjadi atau terancam gagal Yang bisa saja minggu ini Jadi kita tidak bicara hari ini ya Kita bicara minggu ini Totally kita akan lihat apakah dia bisa melewati 1.3956 Atau bahkan 1.3982 atau tidak Karena kalau iya berarti otomatis pola right shoulder dari head and shoulder ini gagal Oke Dan yang paling parah lagi Kalau misalkan ternyata rally sampai puncak 1.4246 Jadi itu dua catatan untuk Anda Perhatikan saja di minggu ini apa yang terjadi Termasuk sampai minggu depan Karena kita masih fokus kepada Jackson Hole Simple Sim secara global Oke Kembali dengan kalau misalkan head and shouldernya Neckline-nya tetap 1.3660 ya Dan juga 1.3670 Jadi ini masih tetap Kalau ternyata minggu ini ternyata kembali turun Dan berada kembali di bawah 1.3800 Saya rasa ini masih tetap terbuka Dan kalau kita kembali ke daily chart Yang memungkinkan untuk terjadi pantulan Ya thanks cat disini dia terpantul di atas MA200 Karena kalau tidak dia akan terjadi penurunan lebih lanjut Ya dan ini diselamatkan dengan piercing line Jadi kalau piercing line Dan otomatis hari ini wajar kalau kita mengincar areal buy 1.3802, 1.3822 itu tetap support Resistance 1.4004 Walaupun mungkin akan terjadi Agak sedikit terjegal di 1.3915 Dan itu persis dengan areal TP pertama kita Atau sedikit di atas TP pertama Di grafik 4-nya Karena kita memiliki kendala di 1.3873 Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk mencari buy on dip terlebih dulu Jadi tidak langsung directly melakukan buy breakout Ataupun buy saat nempel di resistance Termasuk resistance keduanya 1.3895 Ataupun 1.3907 Jadi ini sangat-sangat berdekatan Normalnya kalau misalkan ternyata tenaganya kurang Atau trigger-nya kurang Maka saat dia mendorong ke sini Kemungkinan potensinya dia akan kembali turun Ya jadi ini yang akan sangat berbahaya sama sekali Anda harus aware dengan kondisi resistance Tapi kalau misalkan trigger-nya pas Lalu kemudian tenaganya cukup kuat Maka ini akan jauh lebih tinggi Bahkan mencapai 1.3948 So buy on dip silahkan tetap lakukan 1.3840 1.3855 Kita masih tetap dalam posisi terbuka Dengan TP kita tunggu saja 1.3900 Tidak usah dirubah Atau kalaupun Anda rubah Turunkan berada di kisaran 1.3890 saja Ya itu akan memudahkan Karena nantinya di sini adalah territory strong resistance Lalu kemudian TP kedua Berarti kita berharap strong resistance itu ditembus Dan mencapai 1.3965 Untuk stop lossnya Silahkan gunakan di 1.3790 In case ternyata Ancaman terhadap head and shoulder Itu benar-benar terjadi lagi Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Panic of view 16 Agustus 2021 Euro di jam 15 lewat 20 menit Waktu menisah bagian barat High 1.1800 Dan low 1.1778 Running pass 1.1782 Dan ini juga terkait dengan ancaman double top Teman-teman Di area weekly chart Ya ini adalah grafik saya Dimana menunjukkan Kemarin itu sebetulnya kita sudah berada tepat Sedikit di bawah zona neckline Dan harusnya itu akan sangat deras Tapi apa yang terjadi di hari Jumat Ternyata dia langsung berhasil rebound Dan menutup dengan candle bullish Seperti ini Jadi weeklynya Itu ternyata kembali ke dalam zona neckline Jadi sebetulnya kalau kita bilang Ini sudah dalam fase bullish Betul-betul bullish Well unfortunately Kita belum di arah sana Dan sepertinya juga Kita akan mewarnai Atau diwarnai dengan kekhawatiran Atau bayang-bayang beris Sampai kurang lebih Jackson Hole Symposium Yes That's correct Karena kalau misalkan kita cek lagi Terutama minggu yang lalu Pergerakan hanya relatif tertahan Dan volatility-nya 1.8173 1.1710 Ya Atau yang paling rendah adalah Kurang lebih di 1.1706 Nah jadi ini yang mengebetkan Kenapa volatility yang sangat kecil Dan itu semua sangat bergantung Kepada faktor eksternal Terkait dengan penguatan Ataupun pula man dolar Sementara di sisi lain Ada rumor terkait dengan Rencana ECB Yang mungkin saja akan mulai Berlakukan taper Atau pengurangan Pembelian aset Via PAPP Yaitu adalah program QE Dari ECB Kalau misalkan kita lihat Sebetulnya mereka tetap bertahan Dan bahkan rumor awalnya adalah Tetap dipertahankan Bahkan ditambahkan Di bulan September Tapi rumor terbaru yang saya dapatkan Justru ada rencana Kemungkinan awal September Itu mereka akan menggunakan taper Dan kalau itu terjadi Sebetulnya itu adalah Hal yang cukup bagus Dan sangat menguatkan Untuk Euro USD Nah kita tinggal tunggu saja Di September Akan sangat banyak kejutan Termasuk juga minggu depan Terkait dengan Jackson Hole Symposium Mana yang lebih dulu Apakah taper dari ECB Atau taper dari VAT Itu yang akan menjadi teka-teki Nah terkait dengan grafik daily Kita simpang saja dulu Terkait dengan double topnya Di daily chartnya 1.837 Saya rasa itu akan menjadi Territory yang sangat penting Jadi kalau misalkan naik Tapi gagal Untuk berada di atas itu Lupakan untuk bulisnya Dia akan kembali ke dalam tekanan Dan untuk berisnya sendiri Saya tidak berharap Bahwa dia akan turun Di bawah 1.706 Tapi mungkin 1.1750 Akan membatasi Jadi Akan ada range area Yang kembali sideway Di kisaran 1.751 Sampai 1.837 Nah kita tinggal lihat Kalau dari candlesticknya Ini sebetulnya Memang harusnya bulis Tapi Kembali lagi Karena range pergerakannya Sangat-sangat minim Termasuk juga Tidak ada dukungan Data ekonomi Nanti malam Baik itu Kawasan Amerika Ataupun Eropa Saya rasa ini akan Sangat minim pergerakan Grafik keempatnya Ini sesuai dengan Rencana kita pagi tadi Buy on deepness 1.770 Ataupun 1.1785 Sudah kena ya Karena level low 1.778 Saya rasa cukup Dan sekarang Masih tetap berkutat Di 1.1785 Masih tetap berada Di harga kita Tinggal tunggu saja Apakah dia mencapai Areal 1.1820 TP pertama kita Dan juga TP kedua Adalah 1.1885 Simpelnya Kalau dia kembali Di bawah 1.1750 Ini adalah warning Untuk Anda Tapi SL kita Itu akan kita tempatkan Di kisaran 1.1720 So ini Walaupun saya buy Tapi saya peringatkan Tetap harus menggunakan SL Kenapa? Karena Areal buy on deep kita Itu berada dalam Bayang-bayang Trend bearish Selalu Bermakasokos Dan responjemen Sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda Irfan Untuk agrodana Terima kasih telah menonton!